Hai teman-teman, Jumat Seria, Pantun Dohani untuk hari ini, dengan Nyi dan Febi di Surabaya. Sama saudara yang terkasih, pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2020, kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas 11 tentang Yesus dan B.L. 10. Ada perdebatan di sana bahwa Yesus itu dikira mengusir setan dengan kuasa B.L. 10. Penguasa atau penghulu setan. Arwana murah banyak di Kalimantan, buaya besar banyak di sungai Dikum. Setelah Yesus berhasil mengusir setan, dituduhnya pakai kuasa Belzebul. Di sini Yesus juga mempertanyakan kembali kepada para pendengarnya. Kalau Yesus mengusir dengan kuasa Belzebul, bagaimana kalau kerajaan setan itu terpecah-pecah, maka tentu akan hancur. Demikian juga keluarga yang tidak rukun, tidak harmonis, tentu juga akan hancur. Kita juga diajak untuk semakin mengimani Yesus, bahwa Yesus itu mampu mengusir kuasa kegelapan, kuasa setan. Dalam kehidupan kita sehari-hari barangkali kita juga mengalami hal yang sama. Ada banyak kudaan yang membuat hidup kita itu semakin kacau, hidup kita semakin tidak terarah, semakin mendekati dosa. Apapun panggilan hidup kita, entah kita sebagai biarawan-biarawati, sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Kita begitu banyak mengalami hambatan kudaan yang semuanya itu berhasil dari kekuatan si iblis atau setan. Nah, kita memiliki Yesus. Mari kita datang kepada Yesus untuk memohon kekuatan supaya mengusir setan di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita semakin dekat dengan Yesus. Ada banyak juga fenomena-fenomena di dalam kehidupan masyarakat, entah itu kerasukan setan, dan apapun. Kita punya Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang meneguhkan. Selalu bersemangat membuat buku, walaupun terkadang tiada untungnya. Yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia sedang mencerai berainya. Hari kita semakin mengimani Yesus, supaya kita semakin berkualitas dari hari ke hari. Santo Arnoldus Janssen, doakanlah kami berkah dalam, prahayu sakrum dumati mulut. Dan benediktsio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda su per Vos, et maneat semper. Amen. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati.